Intro Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Rory Jeff Akiwan menilai pengendalian virus COVID-19 di Provinsi Maluku semakin baik yang ditandai dengan instruksi Presiden Jokowi Dodo di mana telah mengizinkan untuk dapat melepas penggunaan masker di tempat-tempat tertentu. Hal itu memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka khususnya di Fakultas Hukum Empati dapat dilakukan. Akiwan dalam sesi wawancaranya pada Senin 31 Mei 2022 menuturkan bahwa pembelajaran secara online tidak efektif bagi mahasiswa. Oleh sebab itu, Dekan Fakultas Hukum ini mengaku pihaknya telah berbenah untuk mempersiapkan proses pembelajaran tatap muka segera dilakukan pada semester baru. Selain itu ketika disinggung mengenai harapannya kepada pemerintah Provinsi Maluku, Akiwan berharap agar pemerintah dapat membantu Fakultas Hukum dalam bidang kerjasama untuk mendukung aktivitas-aktivitas perkuliahan ke depannya. Sekarang karena PPKM itu COVID-19 sudah melandai dan Kota Amun sudah bisa kembali ke zona hijau. Kemudian instruksi Pak Presiden bahwa bisa lepas masker untuk dihubung ruangan-ruangan tertentu, maka kami sudah lagi sementara mempersiapkan untuk kuliah offline. Nah kuliah offline itu kan sudah harus disiapkan jauh-jauh hari. Kenapa? Karena kalau tidak disiapkan jauh-jauh hari, sekarang dosen tak sama ada apa dengan mahasiswa sudah terbiasa online. Nah kami hitung bahwa bukan soal uang untuk membayar akunnya, tetapi kita lihat kualitas dari kegiatan kuliah online ini dia sebetulnya tidak memenuhi apa yang kita harapkan, sehingga tujuan kita memasuki masa yang memuasai materi kuliah itu sama sekali jauh dari harapan untuk diri. Kita sudah ambil sebagai petekan, kami sudah putuskan untuk harus semester baru itu kita siapkan, dan sementara dipenai oleh bagian umum untuk semua ruangan, kursinya, pengecekan AC, semua absensinya, komputer-komputer itu semua disiapkan untuk menunjang kegiatan di kedepan, sehingga betul-betul profil lulus, kelulusan profil lulusan mahasiswa, lulusan hukum itu betul-betul bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dan bisa dikerima di masyarakat. Ya harapannya untuk pemerintah provinsi ya, bahwa Bapak membantu kita dalam, enggak usah duit lah, membantu untuk menginformasikan kerjasama dengan kita, kadang-kadang begini ya, untuk membentuk provinsi, untuk kerjasama aja, kadang-kadang meminta ahli dari kita itu person to person. Nah, tidak ada surat yang masuk ke pemerintah provinsi, apa, mendekaan kokobras hukum untuk meminta untuk jadi staff, tapi tiba-tiba ada yang sudah jadi staff, tiba-tiba ada yang sudah memberikan, enggak bisa. Saya tidak bertanggung jawab kalau memang ada staff yang tanpa surat tugas dari saya, diminta oleh pemerintah provinsi atau instansi pemerintah untuk dipakai tanpa izin dari saya, kami tidak akan bertanggung jawab. Nah, jadi itu harapan kami, bukanlah, kami tidak berharap untuk Bapak Conti, tapi marilah kerjasama dalam artian bahwa masyarakat kita mau praktek, mau apa di provinsi ya, mungkin kita bisa. Selama ini kita hanya baru bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Meloku untuk LOB-nya, untuk perdanya dan kita sudah siapkan naskahnya sudah dan sudah berproses, nantinya yang lain, kita mau komunikasi, tapi takutnya ada yang sudah berkomunikasi. Jadi ya, diharapkan bahwa kita profesional. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.